Nyaris saja aku dan Nuna menjadi korban. Aku yakin buaya itu tidak datang dengan tiba-tiba. Pasti ada seseorang yang sudah menaruh dan melepas buaya itu. Dan pastinya sasarannya adalah Nuna dan aku. Aku yakin. Ini semua ada kaitannya dengan Gani. Menerjang hujan. Untuk mobil. Iya, iya, iya. Sampai menerjang hujan. Yaudah, sekarang kalian bilas-bilas ganti baju baru makan, ya. Biasanya kalau habis perjalanan jauh dan hujan-hujanan itu kan suka lapar. Iya, Mak. Ini mau bilas-bilas mau ganti baju. Yaudah, kalau gitu sekarang sekalian saya mau pamit, Pak. Bu, ada urusan juga. Bas, makan aja dulu. Udah, Pak. Terima kasih. Iya, Mas. Makan dulu. Iya, enggak. Enggak makan dulu. Kan habis sejana-jana. Laper sih. Hmm? Tapi ya, Udala. Makan. Hmm? Enggak, katanya makmul langsung. Langsung. Gak apa. Ah, lapar juga, ya. Saya pamit. Udala. Makasih, ya. Pamit semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dadah, Umbaz. Dadah, Pak. Dadah, Pak. Dadah. Dadah, Pak. Dadah, Pak. Dadah, Pak. Itu Mas Ji, ayo cepat Kita ikutin dia Siap Kita ikutin dia Oh ternyata dia pindah kesini Pantesan aja kita cariin dia di apartemen yang gak pernah ketemu Yaudah kalau gitu kita pantau dari sini Kita tunggu gerak-geraknya seperti apa Yoi kayaknya kita begadang nih disini Udah gue kabarin pak Daniel dulu Halo pak Daniel Kami berhasil menemui tempat bus pak Baik pak Baik pak Nyaris aja aku dan Nuna menjadi korban Aku yakin buaya itu tidak datang dengan tiba-tiba Pasti ada seseorang yang sudah menaruh Dan melepas buaya itu Dan pastinya Sasarannya adalah Nuna dan aku Aku yakin Ini semua ada kaitannya dengan Gani Gara-gara buaya Aku jadi tidak bisa mengungkapkan isi hatiku pada Nuna Tapi aku akan mencobanya lagi Dan tidak akan pernah menyerah Apapun halangannya Semua akan aku ada B Udah mungkin sama mendapatkan Nuna Safa Bobo nak Udah jam berapa ini Ini mama dikit lagi selesai Safa Bobo yuk Bentar mas Safa belum mengantuk Belum mengantuk? Yaudah sebentar lagi Tapi jangan lama-lama ya Iya ma Bu Nuna Bu Nuna Saya rasa Bu Nuna udah tahu Kalau saya sangat mencintai Bu Nuna Dan Bu Nuna meminta saya untuk mengubur dalam-dalam rasa itu Tapi saya gak bisa membohongi rasa saya Saya gak bisa membohongi perasaan saya sendiri Bu Bu Nuna Bu Nuna gimana keadaannya Bu? Apa masih shock dengan kejadian tadi? Saya harap Ibu sudah lebih baik Saya janji akan mencari tahu bagaimana mungkin ada buaya di sana Saya yakin ada alasannya Aku baik-baik saja keadaan kamu gimana Bas? Saya baik-baik saja Bu Terima kasih ya Bu Ibu sudah mencemaskan saya Selamat tidur Bu Bahkan kalau dimimpi pun saya ingin menjaga Bu Nuna supaya cemasnya Bu Nuna hilang Sudah Bu Sudah Bu Gak usah dicemaskan Apapun lagi Aku tahu kau Aku tahu Kamu akan melakukan itu untuk aku Kamu juga cepat istirahat Jangan malam-malam tidurnya Terima kasih Mama kenapa senyum-senyum sendiri? Gak apa-apa sayang Mama lagi senang ya? Kalau mama lagi senang, siapa ikut senang gak? Senang dong Yaudah deh Mama lagi senang Gue udah gak sabar ketemu sama Nuna Eh halo Bu Tuh gak ada yang ketinggalannya anak ya? Iya Ma Cucu Oma gemoy Gigit kamu ya Makasih ya Oma Udah bantuin rapi-rapiin buku Safa Sama-sama sayang Makasih juga karena jadi gemoy Cucu Oma yang gemoy Semangat ya Nek ya Semangat ya Bisa bawanya? Iya Bas Maafi aku kabarin kamu dadakan Bisa gak kamu dateng hari ini lebih pagi? Oh? Iya Bisa kah Bu? Iya soalnya Safa baru kabarin aku Katanya ada semacam upacara gitu di sekolahnya Jadi berangkatnya harus lebih pagi Oke-oke Bu Yaudah makasih ya Bas Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax